Koalisi Indonesia Hebat akan menggelar pelantikan pimpinan DPR tandingan pada Jumat. Pembentukan pimpinan DPR tandingan itu dipicu kekecewaan KAIHA pada pimpinan DPR yang dianggap hanya sebagai saluran meloloskan kepentingan Koalisi Merah Putih. Lima pimpinan DPR dari Koalisi Indonesia Hebat yang akan dilantik besok adalah Pramono Anung dari PDIP, Ida Fauziah dari PKB, Patris Rio Capella dari Nasdem, Dosi Iskandar dari Hanura, dan Saifullah Tamliha dari P3. Pelantikan pimpinan DPR versi KAIHA ini akan dilakukan melalui rapat paripurna dan mengundang seluruh anggota DPR RI. Meski pelantikan DPR tandingan akan dilakukan besok, hingga kini KAIHA masih mencari payung hukum untuk pelantikan itu. Politisi PDIP Arya Bima mengatakan tata tertib DPR di Undang-Undang MD3 telah dipersiapkan untuk memayungi keinginan dan kepentingan dari Koalisi Merah Putih. Melihat fenomena ini, maka Koalisi Indonesia Hebat menginisiasi langkah-langkah penyelamatan DPR secara keseluruhan, yaitu dengan mengusung paket pimpinan DPR tandingan. Menginisiasi untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan DPR secara keseluruhan ini dengan menginisiasi untuk mengusung paket pimpinan DPR yang baru dan kita harapkan lima kawan kita pimpinan DPR yang baru ini nanti akan menempatkan diri sebagai pimpinan DPR Republik Indonesia, bukan sekedar pimpinan DPR kelompok tertentu atau mewakili dari kawan-kawan yang tergabung di dalam kelompoknya itu sendiri. Jadi, jamnya, rencananya jam 9.